Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sekarang kita ada lagi kasus LG G40 LG G40 oke Sebelum kita mulai eksekusi Jangan lupa kita masuk ke download mode Download mode ya oke Dengan cara tekan volume atas Posisi handphone keadaan mati ya Coba kita eksekusi Tekan tombol atas disini ada tak atas dan tombol bawah Ini tombol power yang bagian tengahnya Jadi kita pakai tombol atas ya Coba kita eksekusi Masukkan kita tekan jangan lupa kita tekan volume atas Sampai masuk ke download mode Bismillah oke Tekan Tahan oke disitu ada download mode nya Setelah itu Telephone sudah terkoneksi Telephone sudah terkoneksi tampilannya seperti ini Coba diperhatikan ya Oke Dengan kabel USB Kita buka Tools nya dulu Kita masuk di unlimited multi tool DSM Oke Tuhan Tuhan Nunggu sebentar Sampai jumpa 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 Oke kita sudah masuk I have RZ Tunggu Berapa detik Nah kita masuk disini Coba kita perhatikan Nah disini ada setrix box Berarti saya masih terhubung Dengan setrix box Jadi kita scan dulu ya Jangan lupa scan Ini stepnya Lalu kita disini pilih LG Mobile USB Serial Port LG Mobile USB Serial Port Oke Kita ke centang Lalu Kita masuk ke Apa ya LG Karena yang kita eksekusi ini Handphone LG Jadi kita masuk di tab LG Android Nah disini ada tampilannya Ini tidak usah diapa-apain ya Langsung setelah kita scan tadi Berarti handphone sudah terkoneksi Di laptop Tekan Reset FRV Universal Reset FRV Universal Oke Nah kita scan Jadi kita tunggu berapa detik Sampai dinyatakan selesai Nah oke Nah oke Sini Locknya Air Racing FRV Lock Down Berarti Sudah sukses ya Handphone Auto Boot Hidup otomatis Oke setelah itu Handphone sudah lagi bebas dari Akun Google Coba kita periksa Apa Sudah selesai apa belum Berikut aja ya Lewati Berikut Lewati Lewati Berikut Berikut Lewati saja Berikut Lewati Oh Kita hubungkan dulu Kita hubungkan dulu ke Apa namanya Wifi Alam Kita sambungkan ke wifi dulu Berikut Lewati Berikut 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 Terhubung Terhubung Masuk Berikut Kalau dia posisinya masih terkunci Harusnya disini ada Informasi untuk Memasukkan Akun Google Akun Google sebelumnya Kalau sudah sukses Berarti dia sudah Bisa kita lewati Stepnya Dan masuk ke menu Home Screen Nah disini ada Buat akun Berikutnya Lewati Oke Seperti biasa Lewati aja Kita lewati Berikut Lompati Oke Sekian dan terima kasih